selamat menikmati selamat menikmati he is my friend dia laki-laki adalah temanku she is my father sorry disini salah ya father harusnya dia laki-laki bukan si ya he is my father dia adalah ayahku they are classmates mereka adalah teman-teman sekelas we are happy kami bahagia untuk menudukkan kalimat tidak kita tambahin not di belakang to be nya ya di belakang m, r, is nya ikutin disana lagi i am not a teacher saya bukan seorang guru you are not a boy kamu bukan seorang laki-laki he is not my cousin dia laki-laki bukanlah sepupuku she is not my mother dia bukanlah ibuku they are not my neighbors mereka bukanlah tetanggaku we are not sad kami tidak sedih oke kalian ikutin misana ya pelajarin dan dihafalin artinya disini kalian udah tau ya di lesson 2 friends and family akan bicara tentang teman dan keluarga ya khususnya kita mengenal pronounce ya kata ganti you, he, she dulu kelas 2 udah dipelajarin kita ingat-ingat lagi oke, next speaking disini ya nanti misana akan contohin dan kalian bisa practice with your family tidak usah dikirim ya cuma latihan di rumah oke, contohnya disini Budi a student Budi seorang murid nah, karena Budi adalah dia laki-laki maka kalian responnya he is Budi dia adalah Budi he is a student dia adalah seorang murid paham ya Budi a student he is Budi he is student ya disini ada beberapa latihan kalian bisa latihan dengan keluarga kalian with your sister your brother your father or your mother ya Budi ingat-ingat sama dia laki-laki ya ini contoh number 1 next Mr. Patar a teacher nah, Mr. Patar itu dia laki-laki dia atau dia perempuan nah, disini ada he atau she nah, nantinya kalian bisa sendiri ya oke next page ada exercise disini ada latihan ya, halaman 15 kalian bisa kasih number ya atau di garis juga boleh ya disini ada si is Rina nah, kira-kira mana yang gambar si dia perempuan ya yang kedua they are my classmates ya they mereka mana yang gambar mereka classmates teman sekelas ya his name is Teddy namanya Teddy he is her baby ya mana yang kira-kira gambar baby bayi oke we are family kami keluarga mana gambar family next he is Mr. Johan ya Mr. Johan berarti dia laki-laki yang mana gambar Mr. Johan they are Mr. Hidayat and Budi nah, mereka adalah Pak Dayat dan Budi dua orang berarti yang manakah yang gambar dua orang oke, paham ya tidak usah dikumpulin tidak usah difoto cukup buat latihan di rumah saja next halaman 16 disini juga listening disini kita lewatin saja ya karena nanti harus mendengarkan disana baru kalian bisa menjawab oke writing kita kita langsung ke writing ya fill in the blanks with the correct answer istilah kita dengan jawaban yang benar nah disini penggunaan to be ya I'm is are kalian sudah paham kan kalau M itu adalah pasangan I kemudian kalau is itu pasangan si sama he si is he is kemudian are itu pasangannya they are sama we are sama you are itu dulu kelas 2 udah dibelajarin diingat-ingat lagi ya selalu diingat-ingat oke kalian isi to be nya disini I'm Johan they apa si apa he apa oke paham ya next salaman 17 nah disini listening dia tidak mengisi cukup mendengarkan misana aja kemudian tirukan ya listen and rap it after me oke look lihat tulisannya dengarkan mis kemudian ikut ucapan mis I am a student my name is Farah saya seorang murid namaku Farah disini I'm menjadi my ini namanya possessive adjective kata ganti milik nanti misalnya akan jelaskan lebih rinci next he is my friend his name is Kadi dia adalah temanku namanya Kadi he disini menjadi his they are classmates mereka teman kelas their names are lia and yanti nama mereka adalah lia dan yanti they menjadi their oke berikutnya you are girl your name is lisa kamu seorang gadis namamu lisa you menjadi your berikutnya she is my sister her name is kanti dia perempuan adalah saudaraku namanya her name is kanti she she menjadi her kemudian we are family kami keluarga our family is big keluarga kami besar we menjadi our nah disini kalian bisa lihat ada my his their your her our ini semua namanya positive adjective atau kata ganti milik next misalnya akan jelaskan sekarang cukup disini dulu next video misalnya akan jelaskan tentang positive adjective cukup diulang-ulang dibelajarin dipahamin oke paham ya anak-anak oke i think enough for this lesson today hari ini cukup belajarin tentang friends and family kita lanjutkan next week oke see you keep fighting and keep healthy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati